Intro Saudara pertengarkan diri saya Pendeta Iwan Sentoso Dari Gereja Kristen Indonesia Jalan Guntur 13 Kita pada saat ini sedang membicarakan Tema integritas diri Dan ini adalah hal yang Sangat-sangat sering kali ditekankan oleh Tuhan Yesus Kristus Terutama dalam kitab Injil Lukas Tuhan Yesus sangat-sangat banyak menekankan Jangan kita hidup hipokrif Hidup Dalam bahasa kasar atau sehari-hari Kita selalu katakan hidup munafik Atau bahasa populer anak-anak Zaman sekarang adalah hidup memiliki Integritas diri yang baik dan benar Tuhan Yesus selalu mengecam Para ahli Taurat Orang Farisi selama orang-orang Bukan sudah dengar Gelar keagamaan ya Tetapi orang-orang yang sering kali Tidak hidup berintegritas diri dengan baik Yaitu orang yang kata Dan perbuatannya Sangat-sangat Tidak sejajar Bahkan bertolak belakang Inilah yang selalu diingatkan oleh Tuhan Yesus Kepada murid-muridnya Pada semua orang yang selalu mengikuti dia Untuk hidup memiliki integritas diri yang baik dan benar Satu hal yang harus menjadi ciri Menjadi gambaran Dari orang yang berintegritas diri adalah Orang-orang yang hidup dalam kejujuran Kejujuran adalah Berarti orang yang tulus Orang yang tidak berbohong Orang yang Berkata benar Dan apa adanya Ini yang Tuhan Yesus juga Tantangkan dan juga Ungkapkan kepada semua murid-muridnya Bahwa mereka Tidak sedar pandai Menuntut Orang dengan berbagai Ayat-ayat Alkitab Dengan berbagai firman-firman Tuhan Untuk menjalankan firman-firman itu Tetapi mereka sendiri tidak menjalankannya Tuhan Yesus menuntut Kalau kita mengatakan sesuatu dengan firman Tuhan Biarlah itu juga boleh menjadi bagian Yang dengan jujur dan tulis Kita jalankan hari lepas hari Yang benar-benar Kita laksanakan Dalam hidup kita Dan perbuatan kita Itulah orang yang berintegritas diri Dan biarlah kita Dengan pimpinan kasih Tuhan Dengan selalu bersandar pada Allah Dengan selalu dekat dengan Allah Mengharapkan Kuat-kuasa Tuhan sendiri Memampukan kita Untuk hidup Dengan jujur Sebagai ungkapan Integritas diri kita yang baik Karena Paulus pernah mengatakan Dalam kitab Salah satu bagian firman Tuhan Bahwa Aku menjadi manusia celaka Karena apa yang aku pikirkan Apa yang aku inginkan Seringkali justru itu yang bukan aku jalankan Dan aku perbuat Dalam hidup Apa dalam perbuatan hidupku sehari-hari Kita jangan sampai seperti itu Tapi kita Apa yang kita yakini Dengan Tuhan Apa yang kita iakan Dengan Allah Itu yang kita jalankan Hari lepas sehari Amin Masukkan Masukkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton